Intro Nanti kami akan temukan mungkin ya dari sisi dokumen-dokumen yang ada siapa-siapa saja Kalau tarifnya 100-350 terkumpul 5 M lebih berarti kan bisa dibagi Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penggeledahan di Gedung Rektorat Universitas Lampung Penggeledahan di Gedung Rektorat Unila ini berlangsung cukup lama hingga 12 jam lebih Dari dalam Gedung Rektorat, petugas KPK membawa 5 tas yang diduga berisi dokumen dan barang bukti dalam kasus suap Rektor Unila Tak hanya barang bukti, bersama KPK keluar sosok wanita yang mengenakan jaket abu-abu berjalan keluar bersama para penyidik Diduga wanita tersebut adalah dekan Fakultas Kedokteran Unila yang juga ikut diangkut ke Jakarta Sementara itu Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Yulianto mengatakan KPK membawa ratusan barang bukti berupa surat keputusan Yulianto juga mengaku ia juga diperiksa atas kasus suap yang dilakukan oleh Karomani dan kerombolannya Namun tidak menjelaskan pemeriksaan apa saja yang dilakukan Kita nggak tahu, kita cuma saksi saja bahwa mereka mau meriksa Pak tadi, kagetannya apa saja sih Pak Dilan, Pak? Jadi, ngeliatin saja mereka meriksa-meriksa berkas itu Ada berapa berkas, Pak? Ini di bawah, Pak Oh iya, ada seratusan SK, SK itu banyak, Pak Banyak-banyak Selain pemeriksaan berkas, ada lagi nggak sih, Pak? Ada penyegelan tempat nggak, Pak? Nggak ada Udah dibuka segi kemarin Terpisah Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto mengatakan Ditangkapnya Rektor Unila merupakan pintu masuk Untuk membongkar praktik korupsi penerimaan mahasiswa jalur suap Karyoto menambahkan Penyidikan terus dikembangkan dan memungkinkan Akan ada tersangka-tersangka baru Sejauh ini, pelaku pemberi suap yang sudah ditetapkan KPK Baru satu orang, yakni Andi Desviandi Jika melihat total uang suap yang disita lebih dari 5 miliar rupiah Diperkirakan masih banyak pelaku pemberi suap lainnya Yang masih belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Masalah OTT Unila Kita juga tahu OTT baru dua hari yang lalu Nah tentunya upaya-upaya paksa lain Kami sedang melakukan ini Nanti kami akan temukan mungkin dari sisi dokumen-dokumen yang ada siapa-siapa saja Kalau tarifnya 100-350 terkumpul 5 M lebih berarti kan bisa dibagi berapa Bervariasi Kita tidak akan mengatakan, oh ini ada sekian, ada sekian tanpa ada alat bukti dulu Nanti pada saatnya, kalau ini berkembang lagi Rekan-rekan pasti paham bahwa OTT itu anaknya banyak Ini anak yang pertama, anak sulung anak sampai anak bungsu nanti Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Metro TV Lampung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!